Intro Man City tak terlena sehabis pesta juara Manchester City masih bisa menahan Brighton dan Hof Albion walau sehabis sibuk berpesta juara Berkaca pada hal ini, Pep Guardiola menilai timnya memang layak juara Brighton vs Man City berakhir imbang 1-1 di Amex Stadium Kamis tanggal 25 Mei tahun 2023 dini hari WIP The Citizens unggul lebih dulu lewat Phil Foden sebelum Julio Enzico bisa menyamakan kedudukan Man City tetap menurunkan beberapa pilar terbaiknya meski sudah memastikan juara Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Ilkay Guendogan Bernardo Silva hingga Rodri bermain sejak menit awal Duel sendiri berlangsung menarik dengan kedua tim saling jual beli serangan Brighton lebih banyak mengancam dengan melepas 20 tembakan dengan 7 mengarah ke gawang Sementara Man City berusaha mengimbangi dengan bikin 13 percobaan dengan 4 on target Manager Man City, Pep Guardiola mengaku puas dengan performa anak asuhannya Man City tetap tampil apik meski baru saja habis sibuk berpesta usai meraih juara Status juara juga tak membuat permainan Manchester biru mengendur Berkaca dari hal ini, Guardiola menyebut timnya memang pantas juara Liga Inggris Hari ini mereka, para pemain Manchester City menunjukkan mengapa mereka menjadi juara Baru 48 jam yang lalu mereka minum semua alkohol di Manchester Kami datang ke sini dan santai Kami tetap rendah hati dan banyak berlari Itulah mengapa kami juara Selama bertahun-tahun, para pemain ini menunjukkan sesuatu yang istimewa Hasil imbang ini membuat Man City kini mengoleksi 89 poin di urutan teratas Sementara, Brighton berada di posisi ke-6 dengan 62 angka dan memastikan diri lolos ke Liga Eropa musim depan Pep Guardiola kesal gol Erling Haaland ke gawang Brighton di anulir VAR Manager Manchester City, Pep Guardiola mengomentari gol Erling Haaland yang di anulir VAR pada laga kontra Brighton dan Hof Albion dini hari tadi Manchester City harus puas pulang dengan satu poin saat mereka tandang ke markas Brighton dan Hof Albion Pasalnya pada pertandingan yang digelar di Amex Stadium Kamis tanggal 25 Mei dini hari WIB The Citizens hanya mampu meraih hasil imbang dengan skor 1-1 Pada laga tersebut, City sebenarnya berhasil unggul lebih dulu melalui gol yang dicetak oleh Phil Foden pada menit ke-25 Namun gol yang dicetak oleh Julio Enciso di menit ke-38 membuat pertandingan harus berakhir dengan skor sama kuat Terlepas dari hasil imbang tersebut, Pep Guardiola mengaku kesal lantaran gol Erling Haaland di menit ke-80 dianulir oleh VAR Haaland dinilai telah menarik Barji Levi Colwell sebelum menyundul umpan silang Kole Palmer untuk mencetak gol ke-53 musim ini Dia mengalami memar di sekujur tubuhnya setelah pertandingan Jika aksinya adalah pelanggaran di depan gawang dan golnya dianulir maka setiap tindakannya adalah pelanggaran tapi itu tidak pernah terjadi Itu adalah sebuah gol karena postur tubuh dia lebih besar Dia lebih kuat dan dia memenangkan posisi dan itu adalah aksi yang luar biasa dari Kole Palmer dan gol seharusnya diberikan Namun poin yang kami raih di atas lapangan adalah milik kami, tidak ada yang memberikan apapun kepada kami Pep Guardiola ungkap alasan tarik keluar Seton dan Foden Manager Manchester City, Pep Guardiola, mengungkap alasan keputusannya untuk menarik keluar John Seton dan Phil Foden pada laga kontra Brighton dan Hof Albion Manchester City harus puas pulang dengan satu poin saat mereka tandang ke markas Brighton dan Hof Albion Pasalnya pada pertandingan yang digelar di Amex Stadium, Kamis tanggal 25 Mei dini hari WIB, The Citizens hanya mampu meraih hasil imbang dengan skor 1-1 Pada laga tersebut, City sebenarnya berhasil unggul lebih dulu melalui gol yang dicetak oleh Phil Foden pada menit ke-25 Namun gol yang dicetak oleh Julio Enciso di menit ke-38 membuat pertandingan harus berakhir dengan skor sama kuat Namun terlepas dari hasil tersebut, Pep Guardiola mengambil keputusan yang mengundang perhatian banyak pihak di mana dirinya menarik keluar Phil Foden dan John Seton pada babak kedua Terkait hal tersebut, Guardiola memberikan penjelasannya Phil mengalami benturan di babak pertama dan masalah pada kakinya dan dokter mengatakan kepada saya bahwa dalam posisi ini, itu berbahaya sehingga kami tidak mengambil risiko tetapi Phil tampil luar biasa di babak pertama John merasa sedikit tegang tapi dia tidak merasakan apa-apa dan baik-baik saja Dia mengatakan kepada saya, tetapi kami tidak ingin mengambil risiko karena kami hanya memiliki satu bag tengah lagi Yang lainnya sedang cedera jadi semoga mereka bisa pulih secepatnya Erling Haaland klaim Man City beri dampak besar bagi kariernya Striker Manchester City, Erling Haaland, mengklaim bahwa dirinya semakin berkembang semenjak memutuskan bergabung dengan skuad The Citizens Erling Haaland menunjukkan penampilan yang mengesankan pada musim pertamanya bersama Manchester City Striker asal Norwegia tersebut hingga saat ini telah berhasil mengemas 52 gol di semua kompetisi sekaligus memecahkan beberapa rekor pribadi di sepak bola Inggris dan Eropa Bukan hanya itu, Haaland juga telah berhasil membantu Man City menjadi juara Premier League serta berpeluang memenangkan Piala Fah dan Liga Champions Mengulas kembali perjalanan kariernya bersama Man City pada musim ini, Haaland mengklaim bahwa klubnya saat ini telah memberikan dampak besar dalam perjalanan kariernya Lingkungan ini memungkinkan saya untuk menjadi diri saya sendiri setiap hari Ada banyak orang di sekitar saya yang ingin menjadi lebih baik setiap hari dan ingin membantu saya menjadi lebih baik setiap hari Dari situlah semuanya dimulai, dari Pat, para staff medis, dan semua orang, kami ingin membantu satu sama lain Kami ingin bersenang-senang bersama dan kami ingin membuat setiap orang di klub menjadi lebih baik Itu adalah hal yang paling penting Mengangkat trofi adalah perasaan yang tidak nyata Momen yang fantastis Sangat menyenangkan bisa mengangkat trofi dan saya sangat bahagia Saya hanya merasa bahagia sepanjang waktu dan tersenyum Saya bangun di pagi hari dengan senyuman lebar dan pergi tidur dengan senyuman lebar Itu adalah hari yang sangat membahagiakan Terima kasih telah menonton!